Sejak menapaki karir proporsionalnya di tahun 1985 hingga 2005 silam, Tyson total melakoni 58 duel dengan catatan 50 kemenangan dan 6 kali kalah. Menariknya dari 50 kemenangan itu, 44 diantaranya diraih dengan kemenangan KO. Catatan ini menjadi salah satu yang terbaik di atas ring tinju sekaligus membuat reputasi si leher beton ini begitu ditakuti oleh petinju yang ada di lapisan dunia ini. Salah satu dari sedikit nama yang lolos dari kekalahan KO adalah James Thailis, seorang petinju senegara dengan Mike Tyson. Pertarungan antara James Thailis dan Mike Tyson ini terjadi pada tahun 1986. Jamis Thailis tampil di hadapan Mike Tyson bukan sebagai unggulan. Sebelumnya Thailis pernah gagal meraih kelar juara WBA. Namun, tak banyak yang menyangka dirinya mampu memberikan perlawanan sengit kepada seorang Mike Tyson. Thailis menjadi pemain pertama, petinju yang mematahkan rekor KO beruntun milik Tyson, sebanyak 19 kali sebelumnya yang dicatat oleh Tyson dari pertarungan-pertarungan dengan petinju-petinju lainnya. Dalam laga tersebut, Jamis Thailis hanya kalah tipis secara angka dari Mike Tyson. Bahkan, banyak yang beranggapan wasit bisa saja memberikan hasil imbang dalam duel tersebut. Salah satu senjata Thailis untuk lolos dari pukulan KO milik Mike Tyson ini adalah kecepatan yang dimilikinya. Itulah mengapa ia dijuduki sebagai Quick. Meskipun Jamis Thailis sempat terjatuh dalam pertarungan itu, namun ia kembali pangkit dan melanjutkan pertandingan melawan Tyson. Ia benar-benar petinju yang tidak bisa diremehkan. Tubuh besarnya ini memiliki kekuatan yang tidak disangka oleh Tyson. Ia bisa mengimbangi permainan itu. Meski sanggup mengimbangi Mike Tyson, namun dirinya tidak memiliki karir segemilang si lahir beton. Dari total 65 duel yang dilakoninya, Thailis mencatat 42 kemenangan, 31 KO, 2 kali kalah, dan 1 kali seri. Dari ronde pertama hingga ronde ke-10 yang mereka lakoni, Tyson pun berhasil memenangkan duel itu dengan kemenangan angka yang diperolehnya. Namun, kemenangan ini adalah kemenangan yang mencoreng reputasi seorang Mike Tyson dalam tinju profesionalnya. Tyson sempat dicemoh oleh penggemarnya karena ia tuntaskan laga itu bukan dengan kemenangan KO seperti 19 pertarungan sebelumnya. Tyson benar-benar hancur kala itu. Cita-cita Tyson terputus oleh Thailis yang menggugurkan kemenangan KU Beruntun ke-20 di atas ring tinju. Terima kasih telah menonton!